Halo, balik lagi di kursus salon murah Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan lagi ya Ini ada pertanyaan singkat, padat, jelas, bagus Jadi yang di videoku setelah smoothing di salon lain Please jangan di smoothing lagi di salon lain Jadi pun mau nanya Kalau pendiaman selama obat smoothing step 1 dan step 2 itu berapa lagi Jadi gini ya Setiap obat itu sendiri-sendiri loh cara nih Tekniknya pun berbeda-beda Cuman ini aku ngomong yang aku ya Aku tidak ngomong salon lain ya Kalau saya pribadi, saya menggunakan teknik menitan jam Kenapa saya bilang menitan jam? Jadi aku ngoles obat smoothing itu Kalau sama pegawai ku itu dua-duanya ini harus serempak selesai Kita ngoles tidak lebih daripada 10 menit Harus selesai Kita diamkan selama 30 menit 30 menit itu kita cek Plus kita smooth Kita smooth Plus kalau misalkan ada obat yang kurang kita tambahin sedikit Kalau obatnya sudah cukup ya kita tidak tambahin Habis itu Kita cuci di panjang yang sama ketika kita selesai ngoles obat step pertama Kalian masih bingung kan? Misalkan kita ngoles panjangnya di 12 Selesainya di 12 Habis itu 30 menit kita cek 30 menit Nanti panjang di sama di 12 Aku akan cuci rambutnya Tapi kalau itu rambut normal ya Aku bilangnya rambut normal Sedangkan rambut-rambut yang datang ke salon Itu adalah rambut-rambut yang sakit semuanya Rambut-rambut yang sakit Otomatis kalian tidak bisa pakai waktu Lebih amannya itu pakai teknik cek Cek 30 menit kalian cek Sekiranya sudah melar Langsung cuci Jangan nunggu hitungan seperti yang aku bilang barusan Itu berlaku hanya untuk rambut normal Rambut normal itu seperti apa? Terkadang orang tidak mengerti ini rambut normal Rambut virgin Rambut perawan Rambut yang tidak pernah terkena proses bahan kimia Baru silahkan kalian pakai teknik menitan Tapi kalau kalian ini rambutnya bermasalah Kalau rambut datang ke salon ini rata-rata sudah pernah diwarna Sudah pernah disemuting Sudah pernah diinin Sudah pernah diituin Ya jangan pakai teknik itu Otomatis rambutnya rontok Gunakan Per 30 menit cek Kalau sekiranya 30 menit sudah Melar Sudah dicuci Habis itu kalian catok Setelah kalian catok Netral Netral aku biasanya cukup 10 sampai 15 menit Lalu kita bilas Hanya menggunakan Conditioner saja Itu ya Sudah saya jawab ya Jadi Yang sangat berpengaruh Itu adalah saat proses pengolesan obat smoothing dan pencatokan Kalau soal waktu itu sebenarnya relatif Karena apa? Ada beberapa rambut itu yang penyerapannya sangat cepat Contohnya itu rambut yang kecil-kecil Ada beberapa jenis rambut yang penyerapan obatnya itu lambat Contohnya Rambut yang helayannya besar-besar itu sebenarnya agak lambat Jadi sebelum kalian melakukan proses smoothing Kalian baiknya itu dicek dulu Oh ini rambutnya kecil-kecil nih Jangan terlalu lama Kalau terlalu lama nanti akhirnya patah Kalau terlalu Apa namanya Rambutnya besar-besar Terlalu sebentar juga Tidak jadi Jadi kalian harus mengerti antara dua Jenis rambut itu tadi Oke saya harap Kalian mengerti apa yang aku Sampaikan Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian subscribe Bye-bye